Hai co-friend, disini ditanyakan dari persamaan berikut, manakah yang merupakan persamaan garis lurus? Dalam bentuk persamaan garis lurus dituliskan bahwa Y sama dengan MX plus C, atau boleh juga kita tuliskan dalam bentuk yang lain, AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, dengan kita melihat bahwa pangkat X ataupun pangkat Y adalah pangkat 1. Jadi kalau kita lihat untuk yang A, ini adalah persamaan garis, karena X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1, berarti ini merupakan persamaan garis. Kita lingkarkan, karena merupakan persamaan garis, kemudian Y sama dengan minus 4, ini juga persamaan garis, di mana Y-nya pangkat 1, dan gradien garisnya, M-nya disini adalah 0, berarti ini juga persamaan garis lurus. Untuk 2X sama dengan 6 minus 10Y, bentuk ini juga X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1, dan ini adalah bentuk linear, berarti merupakan persamaan garis lurus, berarti C termasuk persamaan garis lurus. Untuk yang D, X-nya juga pangkat 1, Y-nya pangkat 1, berarti ini juga persamaan garis lurus. Dan untuk bagian E, X-nya pangkat 2, Y-nya pangkat 2, berarti ini bukan persamaan garis lurus. Demikian pembahasan kita, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.